We've been driving around, singing songs were too loud because we wanna Halo guys, kali ini kita mau pergi ke Johor Malaysia lagi untuk mengunjungi Legoland Malaysia Kami dijemput sama sopir pakai Innova dan akan masuk ke Johor lewat jalur darat Dan karena kami pakai mobil, gak usah turun untuk antri di imigrasi guys Cukup kasih paspor aja ke petugas imigrasi sesampainya di counter imigrasi masing-masing Perjalanannya lumayan lancar, kami sudah tiba di penginapan kami dalam waktu 90 menit aja Di video ini kami akan share penginapan alternatif yang lebih terjangkau bagi teman-teman yang mau berkunjung ke Legoland Timpak dan Waterpark Malaysia Selamat menonton ya, semoga bermanfaat Halo guys, kembali lagi ke channel saya Hari ini saya ke Johor lagi, mau ke Legoland lagi Cuma ya hotel disini makin lama makin mahal, terutama sejak pandemi selesai Hotel Legoland, kami mau booking last minute, mau 10 juta, gila banget Somerset Medin yang kemarin saya review harganya sudah naik jadi 1,5 juta Akhirnya ya kami coba cari lewat AirBnB Kami akhirnya mendapatkan sebuah apartemen yang dekat banget dengan Legoland Tinggal jalan lagi 5 menit, satu kompleks dengan Somerset Medini Somerset Medini, oh ya Somerset Medini itu adalah kayak hotel gitu Kemarin saya pernah bikin reviewnya, teman-teman bisa cek video saya ya disini Kita kali ini akan melakukan review apartemen Affinity Residency ini Apakah worth it? Saya dapatnya sekitar 500an ribu, gak sampai 600 ribu satu malam Sudah termasuk satu kamar, ada ruang makan, ada sofa bed Jadi bisa buat berempat, bahkan berenang guys Kolam berenangnya katanya bagus banget, ada di lantai paling atas, lantai dua-dua Ada gym juga disana, kita akan lakukan review lengkap Apakah beneran worth it? Let's go guys, ikutin saya, yuk! Halo guys, kita udah di lantai 20, kita udah check in Dapet kamar di lantai 20, 20-03 Kayak apa kamarnya? Yuk kita lihat Jadi kita tinggal check in aja, ambil kunci sama subpumpnya Dan dapat kunci, dikasih kartu Kartu ini kartu akses guys Untuk masuk ke lobby lift juga bisa Untuk masuk ke gedung dan juga untuk mengakses kamar kita Tinggal di scan saja guys Ayo, silahkan Kayak gini guys Kamarnya Luas ya, bagus ya Pertama, ya ada Meja makan ya Enak daripada hotel, gak dapat beja makan Lalu ada ruang tamu Oh, luas banget guys Luas banget Di sini ada sofa guys Sofa, tapi ini bukan sofa biasa Ini sofa IKEA Di mana kita bisa singkirkan ini dulu Lalu Nah Ini bisa dijadikan sebagai Ranjang Tempat tidur guys Ukuran queen Kalau bawa anak-anak Anak-anak pasti seneng guys Kalau hotel kan cuma satu ranjang Sama segmen ini contohnya Ini ada satu ranjang Sama satu sofa bed Dua anak bisa tidur di sini Ada dikasih bantal juga Lalu Ya lumayan lah Jendela Bisa dibuka View-nya Nanti kita lihat Dari kamar Dari kamarnya itu Lebih bagus lagi Soalnya ada balkonnya Yuk Kita ke kamar tidurnya Kayak gini guys Jadi kamar tidurnya ini Ya Lumayan sih Dibilang gede amat juga enggak Ranjangnya ini Lumayan Lumayan firm ya Ada dikasihnya Biasalah Bantal dengan selimut Ukuran queen Jadi cocok buat suami istri Lalu di sini ada balkonnya guys Balkonnya View-nya luar biasa guys Tada Coba lihat tuh Nah Pas di seberang Legoland Jadi kalau mau ke Legoland Gampang Dengan nyebrang aja Jalan kaki 5 menit Sudah tiba di Legoland guys Oke lanjut lagi Di kamarnya ada apa aja Ya kita buka lemarinya guys Nah Di sini Dikasih Bantal Ya bantal kecil Buat anak-anak lah Lalu ada dikasih Empat Handuk Ya handuknya itu Kurang bisa menyerap air ya Jadi Jangan berharap Handuknya itu Kualitas hotel Saran saya sih Kalau nginap di apartemen Kayak gini Bawa handuk sendiri Handuknya Kualitasnya kurang bagus sih Lalu Ada dikasih Selimut Dua Buat anak-anak Di depan Ya ada sarung bantal juga sih Dan Ada Head dryer Sama Setrika Dapat sih Dibawa Agak dapak Lanjut Di sini Ya di sini ada Apa aja Wey Do you enjoy Happy Nah oke guys Di sini ada Dua Kasur kecil ya Jadi kalau bawa Lebih dari dua anak Bisa taruh Kasurnya di lantai ya Buat tidur Dan juga ada dikasih Gantungan baju Itu aja sih Di atas ada dikasih bantal lagi Eh Meja rias Gak ada meja rias sih ya guys ya Tapi ada cermin Ada cermin di samping Lanjut lagi Ke dapurnya yuk Kita lihat dapurnya Ada dapur juga loh Nah Kalau dapurnya ada kompor Kompurnya ini Kompor elektrik guys Kalau mau masak indomie Mau masak emprak berat Juga bisa sih Soalnya Di sini ada dikasih Panci Kuali Alat memasak lah Jadi bisa masak sendiri Kalau pengen hemat Di atasnya juga ada Ya Piring Mangkok Cukup lengkap lah Sama Peralatan makan nih Sendok garpu Sendok garpu Dalai sebagainya Peralatan memasak Bahkan Baikon juga dikasih loh guys Ada deterjen juga lupanya Jadi kalau usah beli deterjen Bisa Ada alat pemasa air Ada microwave Ada Sanggir ya Sanggir kopi Dan yang paling penting Ada Kulkas Cuma teman-teman Ada kekurangan sih Kalau nginap di sini Jangan berharap Level pelayanan hotel ya guys ya Karena ini kan apartemen Kita booking lewat Airbnb Ada beberapa kekurangan Pertama Seperti yang saya bilang tadi Handuknya itu Bagusan bawa handuk sendiri Kedua Gak ada yang bakal Membersihkan Kamar ini Gak ada yang bakal Merapikan ranjang Jadi harus lakukan sendiri Ketiga Sampah guys Gak ada yang bakal datang Membersihkan sampahnya Buang sampah Wajib buang sendiri Lalu selanjutnya Botol air Gak kayak hotel Kalau hotel kan dikasih botol air Minimal dispenser lah Gak ada guys Wajib beli air sendiri Tapi jangan khawatir Di lantai bawah Ada 7-11 Sama minimarket Yang buka 24 jam Lalu di seberang Hotel ini Di seberang apartemen ini Ada supermarket Yang lumayan gede Namanya Big supermarket Jadi teman-teman Bisa beli air Dan perlengkapan lainnya Di sana Lalu disini ada apa lagi Ada mesin cuci guys Kalau hotel gak ada ya Walaupun kita bayar mahal-mahal Buat Nginap di Hotel Legoland Gak ada Ini ada mesin cuci guys Lalu Mesin pengering gak ada Gimana Jangan khawatir guys Dia udah siapin Jemuran Jemuran baju Dan ada vacuum cleaner guys Lalu gak ada itu ya Walaupun ada alat Pemasak air Tapi gak disiapin Kalau hotel kan ada Saset-saset teh Kopi, gula Dan lain sebagainya Harus beli sendiri ya Ini saya ngomong-ngomong Ngomongnya ini Kayak Udah kayak Agen property Belum Ya Sudah ya guys ya Kayaknya udah bisa jadi Aliprofesi Jadi Agen property Promo Kamar ya Lanjut Kita Lihat-lihat Kamar mandinya Kayak apa Kayak gini guys Jadi Kamar mandinya itu Gak gede-gede amat Gak ada batap ya Gak ada batap Cuma Kamar ya Shower Untuk mandi Ya Cuma enaknya itu Walaupun bukan sekelas hotel Ya Bagus sih Mereka Kasih Sampu Sama sabun mandi ya Lalu Ya Showernya Kayak gini lah Standar guys Lalu ada Closet Ya Closetnya ini Ada Semprotan Ya Melisa Kalau malaysia Jangan khawatir Pasti ada semprotan Ya Lalu Ya ini Washtafelnya Standar lah Cuma Bersih sih guys Waktu kami masuk Sudah dibersihkan Bersih banget Jadi kami bookingnya ini Dari airbnb Sekitar 600an ribu lah Di airbnb Ketik aja Affinity residency guys Bakal muncul banyak Unit Hostnya itu Beda-beda Pemilihnya beda Kami pilihnya itu Kalau gak salah Namanya Danny and Joe Yang mereka punya Banyak unit Dan ada staff Yang standby Jadi Kasih Satu hari sebelum Kita datang Akan di WA Akan dikasih tau Ya Cara check-innya Gimana Parkirnya Gimana Ya gitu guys Dan kita bisa titip Copper kita Kalau kita datangnya awal Kan jam check-innya Jam 3 Kita bisa titip Copper dulu Di gudangnya itu Kita info ke mereka Kita bisa main di Legoland dulu Malam kembali ke hotel Ambil kuncinya Sama Sampamnya Dan coppernya itu Sudah mereka Bawa ke kamar kita Jadi Menurut saya Werdit banget Jadi kalau bawa Anak-anak Saya rekomendasi Si hotel ini Soalnya Kalau legoland Memang bisa Bisa buat 5 orang Mereka ada Double bed Ada ranjang tingkat Tapi harganya Mahal ya Lagi low season 3 jutaan Kalau booking Lagi high season Lagi musim liburan Itu bisa sampai Belasan juta Mahal banget Somerset Medini Dulu saya pernah review Lumayan sih Dulu masih 500an ribu Kalau booking awal-awal Tapi sekarang Saya cek harganya Sudah di atas Sejuta Apalagi kalau kita booking Last minute Itu bisa lebih dari Satu setengah juta Untuk kamar Paling murahnya So sangat recommended Memang tidak ada sarapan Teman-teman Jangan khawatir Bisa masak sendiri Atau bisa ke Mall of Medini Di seberang Banyak jual makanan Atau bisa pesen Grab food Kalau fasilitasnya Gimana? Kolam renangnya keren Saya dengar sih Katanya di rooftop Di lantai 22 Dan juga ada gym Di sana Yuk kita cek Kolam renangnya Kayak apa? Kolam renangnya Terletak di rooftop Di lantai 22 Jadi ada dua Yang satu Yang buat Anak kecil Yang dangkal Yang satu lagi Buat dewasa Infinity pool guys Keren ya Di rooftop Jadi sambil berenang Kita bisa melihat Pemandangan Legoland hotel Beserta Legoland resort guys Jadi menurut saya Bagus banget Kedalaman kolam renangnya Ini 1,2 meter Jadi standar Menurut saya Kolam renang ini Viewnya lebih bagus Daripada Somerset Medini Dulu kami kan Pernah bikin Review Tentang Hotel Somerset Medini Nah kita kan Di atas Nah Somerset Medini Itu disini Guys Nah Ini di bawah Ini kolam renangnya Letaknya di lantai 2 Memang Memang gedungnya ini Lebih tinggi Gedung Somerset Medini Lebih tinggi Daripada apartemen ini Tapi kalau secara view sih Menurut saya Kolam renang Apartemen ini Jauh lebih bagus Daripada Punya Somerset Medini Kita coba lihat Gymnya yuk Fasilitas gymnya Letaknya di lantai yang sama Di rooftopnya juga Viewnya juga lumayan bagus ya Buka 24 jam Yuk kita explore Nah gymnya itu disini Di belakang Bagian belakangnya ini Buka 24 jam Jadi kapanpun Mau Workout Bisa kesini Perlengkapannya itu Lumayan lengkap ya Ada perlengkapan Kayak gini Lalu ada 3 treadmill Ini buat Kayak Manjat Tangga ya Ini ya Kalau gak salah ya Dan Juga Goes Ya Equipment goes Dan Barbel Untuk Anggap beban So Gymnya itu kayak apa Ya Kira-kira kayak gini guys Menghadap ke belakang Ya lumayan lah Sambil fitness Dapat view yang lumayan bagus Jadi gymnya ini gratis ya Buat penghuni Apartemen Gak perlu kunci Tinggal masuk aja Nyalain AC dan listriknya Sus Bisa langsung fitness guys Jadi semalamnya ini Kami booking Kalau gak salah 50-an Singapura dolar 55 Sekitar 600-an ribu lah Untuk satu malam Kami nginapnya itu 3 malam Kami booking 3 malam Tapi kalau teman-teman Bookingnya itu lebih lama Itu bisa lebih murah Karena kan Kita booking lewat Airbnb Mereka ada Ngecas Biaya Pembersihan Ya Cleaning fee Jadi cleaning fee itu Cuma dicas sekali aja Gak peduli kita nginap Satu malam Atau 10 malam Jadi kalau Kita bookingnya lebih lama Cleaning fee nya itu Tetap sama Baginya Lebih banyak Lebih banyak hari Jadi jatuhnya lebih murah Dibandingkan dengan Somerset Medini Waktu dulu saya Review itu Cuma sekitar 500 ribu Tapi harus booking Lebih awal Terakhir saya booking Somerset Medini Waktu saya mau booking Itu udah di atas Sejuta Last minute Bisa 1,7 juta Untuk kamar termurah Jadi menurut saya Apartemen ini Affinity Residency Sih lebih worth it Karena Ada Sofa bed Dan juga Ada Peranjang di kamar utama Jadi anak-anak bisa tidur Dengan nyaman Orang tua di kamar utama Anak kecil berdua Bisa di sofa bed Jadi apartemen ini Bisa dijadikan Sebagai Sebuah Alternatif Bagi teman-teman Yang budget Apalagi bawa keluarga Rame Bisa nginap di Apartemen Affinity Residency ini Letaknya itu Pas Di seberangnya Ligulens saja guys Ya kan Kelihatan Jadi dari Sini Kita keluar dari Apartemen Tinggal Nyebrang Ke Mallnya Mall of Medini Jalannya Plus minus 5 menit Sudah sampai di Legoran Resort Jadi deket banget Jadi apartemen ini Rekomendasi banget guys Rp600.000 Sudah ada ruang tamu Ada sofa bed Dengan kamar utama Lalu dikasih 2 kasur juga Kasur kecil Mana tahu ada anak kecil Bawa 3 atau 4 anak-anak Ya cocok lah disini Dibandingkan dengan Dibandingkan dengan Legoland Ya memang Legoland kamarnya Lebih bagus Ada ranjian tingkat Tapi harganya Luar biasa ya So kayak gini aja Review kita guys Semoga bermanfaat Salah satu alternatif Penginapan Recommended Di Dekat Legoland Buat teman-teman Yang mau ke Legoland Itu aja guys Bantu support ya Support dengan Like Klik like Dan subscribe Ke channel saya Kita ketemu lagi Di video berikutnya Terima kasih Bye bye Bye